Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa kebakaran lahan gambut kembali terjadi di kota Bengkulu. Ratusan warga sempat terpaksa mengungsi sementara karena asap tebal yang menyelimuti kawasan perumahan mereka. Kebakaran lahan gambut terjadi di kawasan kelurahan Surabaya kecamatan Sungai Serut, kota Bengkulu. Cuaca yang panas dan disertai angin kencang membuat api cepat merambat ke lahan lainnya yang berada di lokasi kejadian. Akibat kebakaran tersebut, ratusan warga di perumahan Surabaya Permai 5 yang berada di dekat lokasi kebakaran sempat terpaksa mengungsi sementara karena asap tebal yang menyelimuti kawasan perumahan mereka. Salah satu seorang warga yang terdampak kebakaran, Marlian, menjelaskan api pertama kali muncul sejak pukul 10.00 waktu Nisya Barat. Diduga kebakaran terjadi dikarenakan adanya oknum yang sengaja membakar di kawasan tersebut untuk dijadikan lahan baru. Sementara Kalpores Tabengkulu, Kombos Pol Aris Sulis Tiono mengatakan pihaknya saat ini akan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran tersebut. Jika terbukti adanya unsur kesengajaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka akan diberi sanksi pidana dan denda sesuai Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Satgas Karutlah, Kota Bengkulu akan menidak tegas barang siapa yang melakukan pembakaran lahan yang menimbulkan adanya kerusakan lingkungan maupun nabut asap. Pak, ini ada pembakaran lahan, Pak ya? Masih dalam proses penyelidikan, Pak-Pak-Pak. Jadi sehingga ini langsung kita pasang garis polis. Tim Liputan TPI Bengkulu melaporkan.